Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 November 2023 dalam pekan biasa ke-32 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Masmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan Renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemuran hatimu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga Sabdamu hari ini membuka hati kami untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kasih, damai, dan sukacita di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan Bab 7 ayat 22 sampai dengan Bab 8 ayat 1 Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, cernih dan tidak bernoda, Terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati, dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan mantap, Maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni, dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya, ia menembus dan melintasi segala galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang, terang dialah yang unggul. Sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat, ia meluas diri dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Tuhan untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. memberi pengertian kepada orang-orang, ya Tuhan untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada ku. Biarlah jiwa-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-mu-mu, dan biarlah hukum-Hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan untuk selama-lamanya, firman-Mu tetap teguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pohon anggur, kalian ranting-rantingnya sabda Tuhan. Tinggallah pesertaku, maka aku tinggal pesertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, orang-orang farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ya. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana. Lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia, karena kerajaan Allah yang kita nantikan ternyata sudah ada di antara kita. Kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan dari hari minggu kemarin hingga hari sabtu ke depan ingin mengajak kita semua untuk lebih mengutamakan sikap yang didasarkan dalam penggunaan akal pikiran yang sehat. Kitab ini memberikan perhatiannya pada sejarah keselamatan orang bijak dan kepedulian Allah terhadap orang benar. Kitab ini juga ingin memberikan keyakinan kepada jemaat Allah bahwa memelihara iman nilainya sangat besar sekalipun ada banyak kesukaran yang ditemukan. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilu 2024. Dibutuhkan sikap hikmat dan bijaksana dalam menyikapi persoalan-persoalan yang akan muncul dan kita diharapkan dapat menjadi pembawa damai di sekitar keluarga dan lingkungan kita sehingga kerajaan Allah benar-benar hadir secara nyata. Dalam Injil hari ini orang-orang farisi bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah datang? Dalam tradisi mereka pemahaman kedatangan Mesias atau kerajaan Allah itu selalu dalam tanda-tanda lahirnya yang menajubkan, membuat orang kagum dan terlena. Misalnya ada asap, api, guru, bunyi sangka kala dan gunung yang gemetar. Yesus memahami pola pikir dan acara ajaran keagamaan yang tersimpan dengan baik dalam pikiran dan dalam hati orang-orang Yahudi dan dari situ Yesus berusaha menjelaskan dan ingin merubah pola pikir pemahaman mereka tentang kerajaan Allah dan kapan kerajaan Allah itu datang. Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Pengetahuan tentang datangnya kerajaan Allah adalah ketika roh kebijaksanaan diterima dalam hati dan membuat setiap orang bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus mau mengajak kita semua untuk percaya kepadanya dengan bertobat dan menyatakan sikap iman percaya kepadanya sebagai Mesias. Saat itulah kerajaan Allah hadir. Pernyataan Yesus ini mendorong kita untuk menyadari kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Suatu kerajaan yang bukan teritorial, tetapi suatu situasi yang terjadi pada karya kasih Allah di tengah-tengah umatnya. Bagaimana kehadiran kerajaan Allah itu bisa kita rasakan? Ketika kita merasakan kasih, damai, sukacita, kegembiraan, pengampunan, pembebasan, saat kita tersenyum, melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, memberi dukungan dan perhatian kepada sesama, pada saat itulah kerajaan Allah hadir secara nyata dalam hidup kita. Sederhana sekali bukan? Marilah berdoa. Allah Bapak sumber segala hidup, ajarilah kami kepekaan untuk mengenali roh hikmat dan kebijaksanaan yang ada dalam hati kami, sehingga kami mampu menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, bersama-sama dengan Putramu dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!